Teman-teman Youtuber, dimanapun berada, semangat berjumpa kembali. Apakah memangli penonton itu penting? Bisa iya, bisa tidak. Saya melihatnya ini lebih kepada sebab akibat antara kreator dan penonton. Bukan duluan mana ayam dan telur. Dari mana, kapan, dan siapa penontonnya. Apakah karena penonton tertarik kepada thumbnail, gambar kecil, dan judul? Atau karena kesasa, tema konten game tentu lebih disukai oleh remaja putra. Yang lebih memiliki banyak waktu luar. Tema tutorial memasak atau kegiatan ibu rumah tangga, potensi penonton lebih kepada gender wanita. Selebihnya memiliki hobi atau kebiasaan yang sama. Bisa juga berbeda channel, namun ada sebagian persamaan penontonnya. Bisa rata-rata berpotensi menonton pada waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. Lebih memiliki banyak waktu luar. Ibu-ibu lebih berpotensi menonton setelah urusan pekerjaan keperluan keluarga sudah selesai. Sedangkan bapak-bapak berpotensi menonton di waktu sore atau malam hari. Menonton saat sedang waktu santai. Meskipun semua itu tidak menutup kemungkinan untuk menonton pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Atau waktu-waktu senggang lainnya. Tinggal dicocokkan saja dengan berbagai instrumen pada data analisis yang ada di YouTube Studio. Sesuai dengan kondisi kebiasaan-kebiasaan penonton yang menonton video. Termasuk geografi penontonnya, usia, gender, dan seterusnya. Dalam lingkup yang lebih luas. Penonton kesasar lebih berpotensi terdiri dari penonton baru. Bila penontonnya adalah penggemar, lebih berasal dari trafik notifikasi. Faktor geografi tentunya berpengaruh terhadap rasio klik tayang CTR notifikasi. Dalam hitungan jam. Ketika telah memiliki penggemar dari berbagai negara, dengan selisih perbedaan waktu yang cukup panjang, tentu berpengaruh kepada rekomendasi video dalam hitungan jam. Sampai disini tentunya sudah mulai menuju untuk menemukan titik temu antara kreator dan penontonnya. Kapan dan siapa penontonnya. Bagaimana bila mendapatkan penonton dari seluruh sumber trafik. Namun performa channel tidak ada perkembangan yang berarti. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa poin yang lepas dari perhatian kreator. Bagi yang ingin tahu lebih dalam, ikuti terus. Karena akan saya bagikan pada segmen video ini juga. Pengaruh besar terhadap performa channel disebabkan banyak penonton yang tidak kembali. Atau penonton yang kembali sedikit dan menontonnya sebentar. Bisa juga karena video sulit ditemukan oleh cawan penonton. Dan yang paling parah, sudah ngeklik thumbnail tapi tidak melanjutkan untuk menonton. Ditambah dengan semakin menurunnya jumlah penonton unik. Ini berkaitan dengan jadwal upload video. Karena terlalu sering atau sangat jarang. Singkatnya penonton unik itu yang menonton lebih dari sekali. Pada perangkat komputer atau seluler. Atau ketika beberapa penonton menggunakan satu perangkat bersama-sama. Selama jangka waktu tertentu. Penonton yang telah memiliki jadwal tertentu untuk menonton. Itu semua disebut penonton unik. Bagaimana dengan thumbnail diklik tapi tidak lanjut menonton? Bila belum mencobanya, judul mengklarifikasi thumbnail. Pada thumbnail berisikan teks singkat padat jelas. Tujuan yang akan dicapai dari tema konten. Gambar kecil melibatkan gambar pada saat aktivitas rekaman video. Setidaknya sudah melakukan upaya untuk lebih baik. Kapan waktu yang tepat untuk upload video? Dari lingkasan kebiasaan penonton telah disebutkan. Sesuaikan dengan tema channel dan kebiasaan penonton. Tema video game kemungkinan besar bisa upload sehari 3 kali. Tema tutorial atau pendidikan kepemimpinan lebih cenderung memberikan kesempatan kepada audiens untuk mempelajari dan menerapkannya. Bagaimana cara agar penonton kembali dan menonton lebih lama? Pertama, paham bahwa penonton yang kembali itu adalah penggemar karena menyukai videonya dan menonton video lainnya atau tertarik dan menyukai cara pemaparannya atau merasa lebih cocok dibanding dengan tema konten yang sama pada channel lain. Perhatikan dan perlakukan mereka dengan terus menumbuhkan kepercayaan terhadap mereka, bukan dengan cara aneh lainnya, yang tidak saling mendidik, saling menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri. Mampakan kolom komentar bukan hanya untuk memuji berlebihan, tidak ada salahnya untuk mengkritisi atau saling bertukar pikiran. Ketika telah memiliki taruhlah 50-80 penggemar, merupakan modal yang bagus. Ini berpotensi seperti bola sabju, menggelinding semakin membesar. Bisa jadi ada yang bantu share videonya dan seterusnya. Ada beberapa instrumen ketika penggemar melakukan kerja keras. Telah berupaya sebaik-baiknya membuat dan menyajikan videonya. Tidak ada salahnya untuk memberikan apresiasi. Like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, dan bantu share ketika dimintanya. Bagaimana agar video ditonton lebih lama? Sebaiknya serahkan kepada audiens dalam memutuskan hal ini. Namun ada kesalahan paling fatal dari youtuber pemula ketika susunan skripnya payah. Beberapa poin sederhana ini bisa dijadikan langkah awal. Kuantitas setelah thumbnail dan judul telah disiapkan, lanjut susun narasi terlebih dahulu. Sebisanya semampunya. Bisa sesuai urutan kronologis konten video. Kesempatan ini berbeluang semakin memahami konten video dengan baik. Kualitas. Kelompokan dalam paragraf bagian-bagian topik video. Bisa ditukar posisinya atau dipotong. Ketika tidak membawa pesan semakin mengerucut. Atau pesan telah terwakili oleh sebelum dan atau sesudahnya. Lebih disukai oleh audiens dengan bahasa sederhana dan langsung ke poinnya. Awali kuantitas dibanding kualitas. Yang penting tidak asal bernarasi. Selamat berkarya menuju langkah menjadi youtuber yang lebih berbobot. Audiens menanti karya anda guys. Let's do it.